Kita nggak akan megang uang Soekarno-Hatta lagi yang ada gambarnya di sini. Kenapa? Karena kalau digital, punya banyak untungan buat negara. Yang pertama, jumlah mata uang yang beredar lebih gampang dilacak. Yang kedua, pada saat ada perpindahan yang nggak wajar, negara bisa mengawasi. Yang ketiga, pada saat mau belanja, mata uang digital itu lebih gampang digunakan. Kita nggak perlu pusing masalah kembalian-kembalian. Makanya kita bisa lihat kalau di Indonesia, Imani berkembang dengan luar biasa. Karena memang nggak bisa dibantah, mata uang kertas rupiah khususnya itu punya kelemahan. Yaitu mata uang kita itu terlalu kecil dibandingkan barang yang kita beli. Uang rupiah kita maksimal Rp. 500.000, padahal mungkin barang yang kita beli kadang-kadang Rp. 500.000, perlu 5 lembar. Kalau kita bandingkan dengan USD, masih banyak barang yang bisa di-cover dengan 1 lembar Rp. 100.000. Investor atau nasabah yang tercatat ter-QYC itu sudah sekarang tembus di 20 juta, 20,16 juta pelanggan aset crypto. Jadi ini adalah catatan yang luar biasa. Dalam kurun waktu dari sejak transaksi 2020 mulai dijalankan, berarti 2020, 25 tahun dengan 2024, ini baru berapa bulan, berarti 4 tahun lebih lah ya. Itu sudah 20 juta pelanggan. Padahal kalau kita lihat yang diinvestasi di saham yang sudah puluhan tahun, itu belum bisa nyampe ke angka Rp. 100.000 sekian. Karena ini adalah, angka-angka ini adalah ditopang dengan teman-teman semua di sini. Anak-anak muda, bukan lagi milenial, gen Z. Uang digital di Indonesia itu mencakup berbagai bentuk, termaksud e-wallet seperti Gopay, OPPO, Dana, dan Link saja. Serta-merta, uang crypto seperti Bitcoin dan Bitcoin, Bank Indonesia juga sedang mengembangkan yang namanya Central Bank Digital Currency. Ya guys ya, atau yang disincat seperti CBDC atau CBD atau CDC. Oke, itu cuma candaan lagi guys. Terima kasih atas komentarnya, berarti Anda bukan robot ya guys ya. Mungkin konten sebelumnya saya pengucapkan atau pendengaran atau gimana ya guys ya. Itu memang CBDC atau CBCD. Oke, itu pendengarnya ya mungkin alat mikrofon saya yang mungkin gangguan atau saya yang salah ucap ya guys ya. Oke, kita lupakan itu. Yang dikenal sebagai rupiah digital ini adalah aspek tertentu tentang uang digital di Indonesia. Itu tentu banyak topik yang bisa kita bahas ya guys ya. Dengan uang crypto di Indonesia. Itu yang pertama ya, topiknya seperti peran mata uang crypto dalam sistem pembayaran di Indonesia ya guys ya. Bagaimana mata uang crypto seperti Bitcoin dan Pcoin digunakan dalam transaksi sehari-hari. Itu adalah peran mata uang crypto dengan sistem pembayaran yang ada di Indonesia guys ya. Yang kedua meliputi peraturan pemerintah terkait penggunaan mata uang crypto sebagai alat pembayaran. Oke, pengaruh e-wallet terhadap adopsi mata uang crypto ya guys ya. Itu meliputi dua juga guys, yaitu dua hal dalam integrasi antara e-wallet seperti gopay, oppo, dana, dan link aja dengan mata uang crypto. Dan keuntungan dan tantangan dari pengguna e-wallet untuk transaksi crypto guys. Yang ketiga itu perkembangan rupiah digital sebagai CBDC ya guys ya. Inisiatif Bank Indonesia dalam mengembangkan rupiah digital, dampak rupiah digital terhadap ekosistem mata uang crypto Indonesia. Yang keempat kolaborasi antara platform e-commerce dan mata uang crypto. Penggunaan mata uang crypto untuk pembayaran di platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Yang kelima, potensi kemitraan antara mata uang crypto dan platform e-commerce untuk meningkatkan adopsi. Yang kelima, masa depan peraturan mata uang crypto di Indonesia. Perkembangan regulasi yang mengatur perdagangan dan penggunaan mata uang crypto di Indonesia. Peran otoritas jasa keuangan atau yang disingkat dengan OJK ya guys ya. Dan Bank Indonesia dalam mengawasi aktivitas mata uang crypto. Yang keenam, keamanan dan tantangan dalam transaksi mata uang crypto. Risiko keamanan yang dihadapi oleh pengguna mata uang crypto. Solusi teknologi untuk meningkatkan keamanan transaksi crypto di Indonesia. Oke, itu adalah 6 topik yang cukup kita eksplorasi atau ingin kita jabarkan guys. Tapi channel Opsi88 tidak menjabarkan ke 6 topik itu ya guys ya. Kali ini ada yang cukup keren ya guys ya. Kemarin kan videonya, gimana cara uang digital dipiatkan. Nah, kalau ini kita sebaliknya guys. Menukarkan uang piat ke digital di Bank Indonesia. Melibatkan beberapa langkah yang perlu dipahami ya guys ya. Oke, berikut ini akan saya jabarkan panduan umum untuk proses tersebut guys. Jadi, perlu diingat bahwa detailnya bisa berbeda tergantung pada regulasi dan perkembangan teknologi di Indonesia ya guys ya. Oke, langkah-langkah menukarkan uang piat ke digital di Bank Indonesia ini yang pertama yang harus adanya persiapan akun dan identifikasi guys. Persiapan akun dan identifikasi ini harus dipastikan Anda memiliki akun di bank yang mendukung layanan konveksi uang piat ke digital guys. Siapkan dokumen seperti KTP guys atau paspor untuk verifikasi. Yang kedua, kita harus memilih platform digital guys. Pilihlah platform digital atau e-wallet yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia guys. Contohnya, seperti Gopay, Oppo, Dana, atau Link aja guys. Jika Anda ingin menggunakan mata uang kripto, pastikan platform tersebut sesuai dengan regulasi yang ada. Yang ketiga, jangan lupa untuk mengunduh aplikasi dan registrasi ya guys ya. Unduhlah aplikasi e-wallet atau platform digital yang Anda pilih dari APP Store atau Google Play Store guys. Lalu, lakukan registrasi dengan mengisi data diri yang diminta dan verifikasi akun sesuai instruksi. Yang keempat, menambah saldo atau top-up. Pilih metode top-up yang disediakan oleh aplikasi seperti transfer bank, ATM, atau melalui agen fisik. Ikuti instruksi untuk mentransfer uang piat dari kening bank Anda ke akun digital tersebut. Oke, yang kelima adalah konveksi ke mata uang kripto. Jika Anda ingin menukarkan uang piat ke mata uang kripto, gunakanlah platform exchange yang terdaftar di BAPT atau yang disingkat dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi guys. Buka akun di platform exchange tersebut seperti Indodex atau Toko Kripto ya guys ya. Lalu, lakukan transfer uang piat dari e-wallet atau rekening bank ke akun exchange Anda. Gunakan saldo tersebut untuk membeli mata uang kripto yang Anda inginkan. Yang terakhir, yang ke-6 adalah pastikan Anda menggunakan autentikasi 2 faktor ya guys ya. Atau yang disingkat dengan 2FA untuk meningkatkan keamanan akun digital Anda. Selalu periksa kembali informasi transaksi sebelum mengkonfirmasikan. Oke, dengan catatan tambahan ya guys ya. Rupiah digital atau yang disingkat sekali lagi CBDC. Jika Anda tertarik dengan rupiah digital yang sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia atau yang disingkat dengan BI, pantau terus informasi dari Bank Indonesia ya guys ya mengenai peluncuran dan penggunaannya. Lalu, regulasi. Perhatikan regulasi terbaru dari Bank Indonesia dan OJK terkait penggunaan uang digital dan mata uang kripto. Oke guys, itulah yang harus kita ketahui kalau ingin langkah-langkah menukarkan uang piat ke digital ya guys ya. Terima kasih.